hai 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 di channel kuya Yosi S1 Nah semoga kalian tetap sehat terus buat yang nonton dan buat yang belum nonton silahkan kalian nonton dan buat yang belum subscribe silahkan subscribe dan buat yang sudah subscribe terima kasih banyak masih support sampai hari ini nah kali ini mau berbagi pengalaman ya ini tentang kamera motovlog bagaimana suka motovlog mungkin udah enggak asing lagi ya dengan merek GoPro nah kali ini gua punya GoPro 8 ya kebetulan ini beli juga belum lama ya mungkin kurang lebih dua bulan yang lalu dan ini kondisinya juga sebenarnya masih like new ya karena memang dari yang user pertama memang masih bagus dan jarang dipakai dan hampir-hampir masih kini-kini sampai sekarang ya paling cuman minus di tombolnya ini pun karena memang tapi masih bagus ya hanya memang karetnya agak jelek untuk GoPro 8 ya timbang GoPro 7 Nah kali ini mungkin buat kalian yang sudah pernah pakai GoPro 8 GoPro 7 atau mungkin untuk merk yang lebih terbaru ya GoPro seri terbaru Nah mungkin ada yang pernah ngalamin ngeblank ya kebetulan kemarin eh beberapa kali ngalamin ngeblank padahal kalau dilihat kondisinya masih bagus dan ngeblanknya akhirnya itu muncul tanda kayak termometer suhu ya di sini ya di layarnya Nah itu berarti artinya overhead ya Nah overhead itu penyebutnya dari mana nah ini kemarin agak-agak sulit buat nentuinnya karena kalau dilihat dari kondisi baterai juga biasanya kalau nge-drop pasti nggak langsung ini ya nah biasanya karena ngeblanknya itu kebetulan eh eh layar belakang yang ngeblank ya layar belakang yang ngeblank kemudian sini perekaman eh waktu perekamannya itu masih jalan terus ya nah kemudian gua matikan gua nyalain ulang lagi juga kayak gitu nggak lama ngeblank ya tapi masih jalan dan nggak lama langsung mati dengan muncul tanda termometer dulu ya itu berarti overhead nah padahal kalau dilihat dari kondisi baterainya ini baterainya ya ini baterainya masih bener-bener bagus belum ada kembung sama sekali ya masih bagus dan ini juga nggak waktu disimpan nggak diletakkan di sini ya cuman Oh yang perlu kalian ketahui kalian jangan panik dulu ya kalian bisa kalau misalnya kurang yakin bisa dicobot lagi ya misalnya ya Nah apakah itu memang baterainya atau bukan nah kebetulan eh fitur-fitur yang lainnya udah gua matiin ya untuk misalnya kayak Wifi terus yang audio kontrolnya itu ya udah gua face kontrolnya jadi udah gua matiin seharusnya sih awet tapi ternyata tetap masih ngeblank ya karena beberapa di tutorial kalau YouTube atau apa biasanya karena ada yang mengatakan bahwa itu kebanyakan fitur yang diaktifkan ternyata enggak Nah setelah itu yang kalian harus perlu coba itu kalian enggak perlu harus ke tempat service dulu yang untuk apakah mesinnya yang berkendala kalau kalian ada senjernya kalian bisa langsung via senjera ataupun pakai powerbank ya tapi kalau pakai powerbank kalian nyobanya harus pakai powerbank yang kualitasnya bagus dan terjamin ya dan yang abal-abal Nah kebetulan ini gua pakai powerbank merk robot ya yang udah gua percaya sih udah lama banget gua pakai powerbank merk robot kalau yang lain gua belum pernah coba nah ini gua juga agak eh pertamanya agak ragu juga ya Nah setelah itu kita coba pakai powerbank robot ya kita nyalakan nah ternyata setelah di nyalakan ya nah ini nyala ya nyala dan ini sampai perekaman pun nah ini akan muncul no baterai ya ini akan muncul nah ini tanpa baterai ya oke kita lihat kita nyalakan sampai beberapa lama ternyata enggak mati ya dan karena gua pikir juga awalnya dari memori juga bisa ya tapi ternyata dari memori enggak bermasalah ya karena beberapa kali ganti memori dua kali kalau enggak salah ya kalau enggak dua kali tiga kali tiga kali tiga kali ganti memori ternyata sama aja dia tetap akan mati akhirnya mau nggak mau Nah gua coba pakai ini ya gua coba pakai powerbank untuk beberapa menit ternyata ini enggak mati ternyata kalau menurut gua kesimpulannya penyebabnya adalah di patrena nanti kita akan lihat ya apakah benar ini enggak ngeblank jadi kalau misalnya seandainya dari baterainya seharusnya ya untuk sekelas GoPro dengan harga yang cukup mahal apalagi GoPro 8 GoPro 8 untuk barunya mungkin sekitar 8 eh sekitar 4 jutaan ya untuk baru untuk GoPro 8 belum lagi kalau beli second itu pasarannya masih tiga setengah walaupun tiga juta sampai tiga setengah lah ya tergantung kelengkapan dan kondisi kebetulan kalau kemarin aku bisa dapet 2,3 juta ya dan unboxingnya apa aja dapetnya sudah dua unboxing di video sebelumnya ya bisa kalian tonton nah ini sampai udah satu menit lebih ya mungkin udah hampir dua menit ini ternyata masih nyala dan ini panas kalau kemarin sewaktu masih ngeblink unitnya unitnya apalagi layarnya itu terasa panas dan ini ternyata enggak panas tapi kemungkinan ada di masalah di baterai entah konslet entah apa ya gua enggak tahu cuman kalau untuk sekelas GoPro yang seharusnya eh bagus kualitasnya apalagi merk internasional seharusnya sudah eh teruji yang kualitas baterainya harusnya eh baterainya bundle ya karena eh harganya itu setara dengan HP HP yang sudah kalau bisa dibilang zaman sekarang mungkin sudah kameranya udah bagus ya untuk motoblog bahkan mungkin anu bisa ya nah cuman kelebihannya kalau GoPro itu adalah hypersmooth sama stabilisernya sementara kalau HP di harga empat jutaan mungkin belum dapat yang hypersmooth atau stabilisernya nah ini sangat-sangat eh kecewa gua sama GoPro ya walaupun bukan kecewa berat tapi seharusnya untuk kualitas baterainya itu bener-bener karena banyak yang mengeluh untuk GoPro 8 GoPro 7 itu di baterai yang memang sering bermasalah mungkin bukan-bukan tapi unitnya sering ngeblank ya sering ngeblank bermasalah ketimbang GoPro 7 kalau GoPro 7 itu agak jarang tapi ada nah kalau GoPro 8 itu sangat-sangat sering nah ini bahkan unitnya masih dingin loh ya padahal ini enggak dibawa jalan enggak dibawa jalan ini unitnya masih dingin enggak panas kalau biasanya kalau pakai ini ini cuma sampai tiga menit aja itu sudah panas banget dan langsung ngeblank apalagi untuk capture-nya yang kedua saat yang kedua itu hanya paling 30 detik itu sudah langsung ngeblank sementara kalau yang ini bener-bener masih dingin unitnya ya nih enggak ada panas enggak ada apa ya unitnya masih dingin dan sebaiknya kalau memang sudah tahu kondisinya ternyata unitnya tidak panas karena baterai sebaiknya jangan kalian gunakan lagi ya simpan atau kalian beli aja untuk unit baterainya yang baru bisa dengan merek contoh kayak yang ada murah mungkin tele-sine kima Nah kalau yang agak mahalan bisa yang ori ataupun yang indoro ya itu lumayan biasanya kalau yang non-public non-gopro biasanya sudah ada sendernya ya adaptor sendernya Oke kalian sekian dulu ya video kali ini tentang penyebab GoPro ngeblank ya layar belakangnya ngeblank Oke mudah-mudahan ini bisa jadi ilmu buat kalian buat kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya ini kita tekan bahwa ini masih nyala ya ini sudah lebih dari 4 menit ya Oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati